Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktek ya Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan motorik halus dari anak dan remaja Nah, disini saya punya klien, nah ini klien saya Kebetulan klien saya usia berapa? 14 tahun Dia sekarang kelas 2 ya, kelas 2 SMP Nah, jadi nanti klien saya ini saya suruh untuk menggambar rumah, menggambar pohon Ya, rumah sama pohon ya Jadi bisa dilihat nanti bagaimana gambarnya bisa disaksikan Motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan aktivitas fisik Jadi pada motorik halus ini melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan mata Lalu bagaimana dengan motorik kasar? Nah, jadi jika motorik kasar melibatkan aktivitas fisik yang lebih berat, yang lebih banyak dan itu mengkoordinasinya lebih banyak dari seluruh anggota badan Misalnya berlari, menendang, berjalan, mendorong sesuatu Nah, itu termasuk pada motorik kasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk melihat perkembangan motorik halus dari anak Salah satu cara yang bisa kita terapkan Dengan menyuruh dia menggambar dan mewarnai Jadi ketika dia menggambar Disitu dia adanya koordinasi dari tangannya dan mata Di mana tangannya dia bergerak untuk menggambar Dengan matanya dia gunakan untuk melihat bagaimana gambar yang dia buat Keseimbangan antara gambar-gambar yang dia buat Lalu bagaimana dengan misalkan pada anak yang masih balita Jika pada anak yang masih balita Mungkin salah satu beberapa cara yang bisa kita terapkan Yang ini dengan memberikan dia mainan Jika teman-teman pernah lihat Mainan untuk balita Yang dimana itu ada seperti donat Bulat-bulat seperti donat Donat itu kan ya ada banyak ukurannya berbeda-beda Masing-masing ukuran Nah kemudian ada tiangnya Yang dimana donat-donat itu nanti dimasukkan ke tiang tersebut Nah itu juga salah satu permainan Yang bisa kita gunakan untuk melihat perkembangan motorik halus Dari anak yang masih balita Yang masih berusia di bawah lima Atau bisa juga dengan permainan puzzle Ya puzzle yang bergambar atau puzzle angka-angka Atau puzzle ABC Itu juga bisa kita gunakan untuk melihat perkembangan motorik halus dari anak Dalam pemberian warna pada gambar ini juga membutuhkan keseimbangan ya Keseimbangan mata dan tangannya Bagaimana seharusnya gambar ini diberi warna apa Apakah diberi warna merah atau diberi warna biru Itu seperti apa Nah itu disitu juga membutuhkan koordinasi dari tangan dan matanya Dan dari bentuk gambarnya juga Itu juga adanya koordinasi ya Jadi bagaimana besar kecilnya gambar itu Antara rumah dan kohon itu seharusnya lebih besar yang mana Nah itu juga disitu adanya koordinasi antara otot tangan dan matanya Yang dimana itu juga melibatkan penglihatan atau pengetahuan dari si anak itu sendiri ya Jadi ketika si anak itu pernah melihat antara rumah dan kohon Ini sebenarnya seharusnya lebih besar mana antara rumah dan kohon Nah ini ketika digambarkan oleh anak ini juga termasuk pada perkembangan anak itu sendiri Jadi pengalaman-pengalaman si anak ini juga mempengaruhi pada perkembangan motoris halusnya ya Sebenarnya ketika kita meminta dia untuk menggambar Begitu juga dengan ketika si anak melakukan permainan puzzle ya Jadi ketika dia sudah sering melakukan permainan itu maka Lama-kelamaan dia akan terbiasa dan akhirnya dia akan lebih cepat untuk menyelesaikan puzzle-puzzle itu Nah oke ini sekarang gambarnya udah selesai teman-teman ya Jadi hasilnya kayak gini Tuh Tuh Nah gimana? Bagus kan? Cantik kan? Nah oke sekian video dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye